Hai Surabaya Ibu siapa Jumitum Surabaya hasilnya ponoroko cuma domisili di Surabaya kerja di sana yang dari Madura tadi ya kalau bapaknya dari mana bapaknya dari Palembang Bapak siapa Darwin Palembang Masnya dari mana Mas Oh dari Tegal masih apa Mas Rian dari Tegal Tegalnya mana Mas Rian gunung ya perbukitan dekat hutan kalau Panjeningan Masih Batu Malang Batu Malang mau ikut Manukung di Batu Malang punya kadang siapa saya nanyanya kadang enggak ada berarti Panjeningan langsung dari YouTube tidak melalui kadang di daerah batu itu ada banyak itu nanti selesai mankung atau gembleng saya minta alamat sama WhatsAppnya ya biar-biar ketemu sama semua kadang di daerah batu ya ada banyak disana tapi sudah menyelesaikan dasarnya di rumah tiga level bagus saya suka sekali itu saya suka sekali terus Panjeningan bapaknya yang dari Kulon Progong ya dari Kulon Progong bisa mengikuti motivasi-motivasi yang diberikan bisa lah ya bisa enggak bisa 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 gitu nah sudah di tahapan patrap samadhi apa patrap samadhi manunggal jati patrap samadhi manunggal jati adalah puncaknya manukung di situ ada pembelajaran mati samadhi manunggal jati untuk bisa mencapai tingkatan manunggal jati jadi jenengan harus hati-hati tapi aman beneran aman masih ingat masih ingat jenengan Pak E dengan kata-kata saya ketika pertama kali Panjeningan datang disini masih ingat enggak dengan kata-kata saya selama mengikuti gembleng panjening panjeningan sudah melakukan sendiri mengalami sendiri dan merasakan sendiri artinya panjeningan tahu kenapa saya menolak peserta manekung atau peserta gembleng yang dimulai dari nol itu alasan saya panjeningan sudah paham kan karena panjeningan sudah mengalami sendiri seperti apa dan bagaimana manekung atau gembleng kalau dimulai dari nol sebab karena itu saya itu menolak peserta peserta gembleng kalau dimulai dari nol karena prosesnya seperti yang panjeningan alami itu loh jadi jangan dikira saya enggak tahu apa yang panjeningan rasakan jangan dikira enggak tahu karena prosesnya itu seperti itu beruntungnya panjeningan mau bertahan dan semuanya yang dimulai dari nol itu hanya beberapa orang saja yang mampu bertahan sedangkan yang lain itu mental di hari kedua di hari kedua itu udah kolap pulang kenapa kok bisa pulang panjeningan ngalami sendiri loh seperti apa dan bagaimana jeningan ngalami sendiri makanya saya menolak peserta gembleng kalau dimulai dari nol tolakan saya itu sesungguhnya justru kasihan gitu loh enggak tegang lihatnya nah hanya beberapa orang yang mau bertahan itu hanya beberapa orang itu pun dengan motivasi-motivasi kalau enggak ada motivasi ya paling tetap mental tetap mental karena demi mil dikasih motivasi sayang banget sampai sudah berjuang karena dibeli motivasi seperti itu kalau enggak ya tetap mental semua saya rasa mental semua kalau dimulai dari nol jadi jangan jangan anggap jangan anggap gampang jangan anggap remeh itu manekung atau gembleng jangan anggap remeh pan jeningan sudah ngalami sendiri di awal pertama pan jeningan datang kan saya ngomong bahkan saya sempat menolak pan jeningan kan tapi pan jeningan bersih keras saya sudah sendiri tidak punya apa anak-anak sudah misah semua enggak terbebani tanggung jawab dan lain sebagainya kan pan jeningan ngomong seperti itu kan semuanya juga sama tapi setelah gembleng setelah manekung dua sehari itu udah kolap dua harinya udah angkat tangan pulang dikiranya ringan gembleng itu dikiranya enak memang enggak pakai sepuasa sih makan sekenyangnya kalau perutnya selagi mampu kalau perutnya masih bisa menerima medang sepuasnya tidur juga sepuasnya saya rasa satu hari tidur itu kan puas banget ya tapi jangan remehkan gitu loh karena ini adalah laku spiritual hakikat hidup bukan touring bukan touring saya enggak berbicara pan jeningan meremehkan maksudnya ini saya sedang ngasih motivasi gitu loh sedang mengingatkan jadi nanti kalau-kalau ada yang ujuk-ujuk langsung percaya wah ini bener ini bagus ada gaib-gaibnya langsung berangkat itu saya nolak itu saya saya sudah apa sudah nanyain pan jeningan karena pan jeningan mengalami sendiri dan tetap bertahan saya bukan muduhnya dengan meremehkan bukan maksudnya itu saya mengingatkan kenapa kok saya nolak gitu loh itu loh alasannya gitu loh alasannya itu seperti itu loh justru penolakan saya itu karena kasian enggak tegang lihat prosesnya bahkan ada yang kemijilan seperti orang gila itu saking enggak kuatnya ada itu karena apa karena meremehkan satu yang keduanya gampang percaya dengan omongan saya di youtube itu gampang percaya dengan apa yang saya sampaikan di youtube itu gampang tertarik langsung menyimpulkan wah ini bener nih ini bagus langsung berangkat tanpa berpikir tanpa nyari tahu dulu ini arti maksudnya apa arah tujuannya ini kemana nih enggak dicari tahu dulu langsung cocok merasa cocok meyakini benar percaya langsung tertarik jangan seperti itu spiritual itu enggak bisa seperti itu spiritual itu enggak bisa dengan cara seperti itu enggak bisa karena apa karena seseorang yang seseorang yang hendak berspiritual itu udah matang gitu ya persiapannya itu udah matang udah siap apapun yang terjadi udah siap karena apa karena ketika kita berspiritual di pertigaan di sepertiga perjalanan atau pertentangan jalan kok mundur ini jadi lebih sengsara daripada sebelum berspiritual resikonya seperti itu jadi enggak bisa mundur spiritual itu enggak bisa mundur jadi yang namanya berspiritual itu bergerak maju enggak ada spiritual bergerak nyamping bergerak mundur itu enggak ada kalau sampai nyamping sampai mundur jauh lebih sakit jauh lebih menderita dari sebelum berspiritual artinya sebelum berspiritual itu sudah ada kesiapan yang matang itu alasan saya kenapa saya menolak peserta gembleng jika dari nol karena selama ini hanya beberapa orang yang mampu bertahan itu pun dengan motivasi yang bertubi-tubi nah sedangkan selebihnya itu mental semua nah setelah mental mau kesini lagi enggak bisa kenapa karena kesempatan itu hanya ada satu kali enggak ada kesempatan dua kali itu enggak ada untuk semua panjeningan yang sedang gembleng ini perlu saya ingatkan setelah selesai manekung atau setelah selesai gembleng laku panjeningan laku panjeningan adalah laku suci setelah selesai manekung setelah selesai gembleng selanjutnya laku panjeningan itu laku suci panjeningan tahu apa itu laku suci para pendahulu kita mengeklaim bahwa laku suci itu hanya para nabi yang mampu selain para nabi laku panjeningan dinyatakan selain enggak mampu juga tidak layak selesai manekung selesai gembleng laku panjeningan adalah laku suci para pendahulu kita mengeklaim bahwa laku suci itu adalah lakunya para nabi hanya para nabi yang bisa melakukan yang mampu melakukan laku suci setelah manekung setelah gembleng selanjutnya laku panjeningan adalah laku suci apapun yang dimotivasikan selama panjeningan gembleng dan panjeningan mempraktekannya itu adalah bentuk latihan panjeningan agar supaya panjeningan tidak mengalami kesulitan dan gendala-gendala ketika laku suci karena apa? karena setelah manekung setelah gembleng di saat laku suci ini enggak ada belajar di situ enggak ada proses di situ karena apa? karena sedang dalam keadaan keadaan suci sudah dalam keadaan suci sudah dalam keadaan fitrah sudah dalam keadaan manunggal jati jadi kalau bahasa awangnya yang ada hanya kerja 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 enggak ada belajar kerja enggak ada nah kalau panjeningan selama manekung selama gembleng belum ahli di sini nanti di saat laku suci panjeningan kobol-kobol karena laku suci untuk seorang pemula untuk seseorang yang baru belajar itu enggak gampang laku suci itu enggak gampang ini laku suci di dalam laku suci apapun harus tersempurnakan dengan teguh rahayu selamat sempurna saja enggak cukup kesempurnaannya harus teguh harus kuat kesempurnaannya harus rahayu harus menyeluruh tujuh keturunan ke kanan tujuh keturunan ke kiri ke depan ke belakang ke atas ke bawah kesempurnaannya harus selamat untuk apa sempurna kalau enggak selamat sempurna saja enggak cukup itu laku suci jadi panjeningan berhati-hati karena apa karena selama panjeningan selagi panjeningan gembleng atau manaku panjeningan sedang berlatih laku suci jadi nanti ketika laku suci di jenengan enggak belajar lagi gitu loh enggak meraba-raba enggak enggak menyalakan obor enggak meraba-raba nyari tongkat enggak berpikir mencari arah karena apa karena sudah enggak belajar lagi jenengan kalau laku suci kok masih belajar ya banyak enggak berhasilnya banyak enggak berhasilnya diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap itu adalah panjeningan sedang berlatih melatih diri panjeningan supaya menjadi ahli nantinya ketika laku suci di luar patrap samadhi duduk dinikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup bergerak berjalan dinikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup ketika makan disempurnakan terlebih dahulu selanjutnya apapun pergerakannya ketika makan dinikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup ketika minum ketika mandi disucikan semua itu adalah kelakuan laku suci dan panjeningan sedang melatihnya maka selama panjeningan menekung selama panjeningan gembleng saya masih mendengar saya masih sering mendengar tapi panjeningan menjawabnya tidak mengalami kesulitan dan aman namun dalam kenyataannya selama panjeningan menekung selama panjeningan gembleng saya masih mendengar mendengar apa waa itu kalau bahasa jawa antop atau glegeen kalau bahasa indonesia yang apa itu waa ini saya masih mendengar ini dan kejadiannya ini orang awam banget ini orang awam banget ketika makan ketika minum ketika masuk angin saya juga sama mengalami hal seperti itu namun dikarenakan saya sedang laku suci maka saya bisa membawa diri bisa menempatkan diri bisa menyesuaikan diri dan bisa menjaga diri di dalam laku suci saya yang saya rekam bukan glegeennya bukan atomnya bukan sekenceng apapun sekeras apapun panjeningan glegeen antep itu bukan masalah namun seharusnya semakin kencang glegeennya matur sukun urip semakin kencang pula ucapan terima kasihnya ini cuma glegeen tok yang banter ucapan terima kasihnya gak saya dengar nah ini kalau panjeningan laku suci panjeningan udah jatuh disini kalau panjeningan sedang laku suci cara panjeningan bergerak cara panjeningan bergerik seperti ini udah jatuh maka di dalam laku suci seluruh pergerakan seluruh kelakuan itu harus tersempurnakan dengan teguh rahayu selamat harus tersempurnakan kanti teguh rahayu selamat laku suci laku adalah gerak gerik yang dikehendaki oleh hidup atau kelakuan yang dikehendaki oleh hidup suci secara sederhana berarti maksud Tuhan laku suci berarti kelakuan sebagai Tuhan atau gerak gerik sebagai Tuhan atau perbuatan sebagai Tuhan karena itu di dalam laku suci apapun itu harus tersempurnakan kanti teguh rahayu selamat karena apa? karena perbuatannya Tuhan itu sendiri apa apa resikonya? kalau laku suci tidak tepat apa resikonya kalau laku suci tidak tepat kalau kalau laku suci gagal laku suci kita tidak tepat ada dua resiko satu resikonya kita akan masuk lagi ke dunia karma gitu lah kita akan masuk lagi ke dunia karma kita akan masuk lagi ke dimensi karma maka saat ini adalah era kedaulatan romo yang berarti hukum alam akan berlaku di jaman ini di jaman sekarang ini itu hukum alam yang berlaku hukum adat hukum agama hukum negara itu sudah tidak digubris sudah tidak berlaku lagi lihat saja di mana-mana semua hukum dilanggar itu sebagai tanda kalau hukum semua hukum itu sudah tidak terpakai karena sudah bukan jaman nah ini jamannya adalah jaman kedaulatan romo di jaman kedaulatan romo ini hukum alam yang berlaku suka tidak suka hukum alam akan berbuat nah hukum alam ini secara spiritual disebut sebagai karma kenapa di era kedaulatan romo kok hukum alam yang akan berlaku kok karma yang akan berlaku karena di era kedaulatan romo jika ada pemimpin maka pemimpin itu akan disebut ratu adil panjang apa itu ratu adil tidak ada tidak ada tidak ada satupun manusia hidup di dunia ini yang adil itu tidak ada yang bisa adil itu tidak ada kecuali karma karma selain karma tidak ada yang bisa adil di dalam pemerintahan ratu adil itu karma yang akan berlaku kepada kita yang akan berbuat kepada kita karena selain karma tidak ada yang adil itu tidak ada lah kalau kita sampai laku suci tidak tepat apalagi kok gagal lah resiko pertama kita adalah kita akan masuk lagi ke dunia karma ke dimensi karma ke dalam hukum sebab akibat kalau panjeningan nyubit orang akan dicubit orang lagi itu hukum itu yang akan berlaku kepada kita kalau kita sampai laku suci nya tidak tepat apalagi sampai gagal yang kedua kalau laku suci nya tidak tepat dan sampai gagal resiko kedua kita akan kembali kepada dunia masalah nah simpelnya dunia masalah dunia masalah dunia masalah itu dunia masalah itu dunia masalah itu kredit hutang miskin sakit mati stres itu dunia masalah kita akan mengalami semua itu kalau laku suci kita tidak tepat laku suci kita gagal satu kita akan masuk terperosok lagi ke dunia karma yang kedua kita akan mengalami sakit kita akan mengalami kekurangan kita akan mengalami dililit hutang kita akan mengalami stres karena banyaknya masalah ujungnya kita akan mengalami mati dipendam hidup tetap sempurna karena putro empat anasirnya belum tentu sempurna gentayangan di alam sana raganya buat rebutan cacing tanah itu kalau sampai laku suci nya tidak tepat dan gagal namun kalau laku suci nya tepat dan berhasil dalam artian itu bisa dipertahankan hasil manekong hasil ngebleng ini dipertahankan enggak ternoda enggak kemomoran kita tidak akan mengalami semua yang sudah saya sebutkan tadi karena apa karena gerak gerik kita adalah gerak gerik Tuhan apa yang kita pikirkan adalah pikiran Tuhan apa yang kita batin adalah batinnya Tuhan jadi enggak akan mengalami semua yang sudah saya sebutkan tadi diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap itu salah satu satu-satunya terbaik di dalam laku suci di luar patrap samadi menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup itu adalah yang kedua di dalam laku suci yang terbaik kalau kita sampai lepas di dua jalur itu kita akan tersandung karma nah kalau jiwa raga kita bisa disentuh oleh karma lagi ini sudah menjadi rawan karena apa? karena tidak menutup kemungkinan akan disentuh kedua kalinya disentuh lagi ketiga kalinya selama-lama menjadi kebiasaan seperti masa lalu kita kalau hukum agama hukum negara hukum adat selagi panjeningan punya duit panjeningan bisa membeli hukum itu bisa panjeningan beli selagi panjeningan punya uang hukum agama hukum adat hukum negara kalau panjeningan cerdas itu bisa panjeningan politiki tapi hukum karma nggak bisa hukum karma tidak bisa makanya saya katakan tidak ada satupun mahluk yang bisa adil di dunia ini manusia manapun nggak akan bisa adil selama hidup di dunia ini yang bisa melakukan itu adalah karma nah ini jamannya selama ini kan kita mengingkari karma ini nah ini jamannya ini dunianya ini eranya ini peradabannya ini kedaulatannya kalau ratunya ratu adil berarti hukumnya hukum karma karena tidak ada yang bisa adil selain karma maka sebab karena itu apapun itu cukup diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap diproses atau tidak diproses cukup diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap di luar patrap samadi apapun itu cukup nikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup selebihnya biar karma yang beraksi kita tidak perlu ikut campur jadi kalau panjeningan difitnah dibuli dibenci oleh seseorang biarkan biarkan karma waktu itu yang akan membuktikan biarkan kejadian karma yang akan menceritakan tidak usah ikut campur cukup nikmati rasanya kelakuan diri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup kalau tidak kitanya juga ikut tersandung karma jika tidak di sini orang-orang yang tidak baik terjebak di sini tidak bisa di era kedaulatan romo orang-orang yang tidak baik terjebak di sini betapapun dia mengingkari tetap terjebak karena apa karena apapun perbuatan yang dia perbuat dia akan diperbuat seperti itu juga oleh orang lain betapapun dia bisa mempolitiki hukum betapapun dia bisa membeli hukum karma tetap akan berlaku baginya sesuai perbuatannya tidak bisa mengelak nah kalau kita sampai laku sucinya tidak tepat apalagi sampai gagal kita akan kembali lagi ke situ nah selama ini yang menjadikan kita sering bersedih sering menderita sering kekurangan sering gelisah sering ragu sering takut itu perbuatan karma gagal di situ gagal di sini itu semua karma nah jangan sampai kita kembali lagi ke dalam karma setelah selesai manekung atau gembleng nantinya eman eman karena gembleng atau manekung hanya dapat dilakukan sekali dalam seumur hidup tidak bisa dua kali apalagi sampai tiga kali tidak bisa jadi kalau sampai tidak tepat kemungkinan gagal menjadi besar nah kalau sudah mengalami tidak tepat satu kali saja kedepannya itu rawan sudah rawan tidak tepat lagi kalau sudah disentuh karma sekali saja maka kedepannya itu sangat mudah disentuh karma untuk yang kedua ketiga keempat kalinya dan seterusnya nah ini untuk orang-orang yang masih belajar laku suci itu terasa seperti orang di kekang seperti orang di penjara makanya orang-orang terdahulu mengeluarkan filosofi bagi orang-orang yang ahli surga dunia itu penjara seperti penjara maksudnya orang-orang bagi orang-orang suci dunia ini penjara jadi seperti orang di kekang gitu loh seperti orang di borgol kalau laku sucinya belajar gitu loh kalau laku sucinya ini masih belajar itu seperti di kekang bagaimana tidak di kekang di fitnah orang tidak bisa membalas mitnah lagi ditipu orang tidak bisa membalas nipu lagi dicubit orang tidak bisa membalas nyubit lagi apa tidak seperti di kekang itu apa-apa tidak bebas karena apa-apa harus tersempurnakan nanti tegur rahayu selamat jadi kalau masih belajar itu rumit sulit berat sekali itu makanya sebelum laku suci panjenengan manekung atau gembleng artinya panjenengan mempelajari melatih diri melatih diri sebenarnya tanpa manekung tanpa gembleng saya bisa langsung menemani panjenengan manunggal jati itu saya bisa langsung saya punya mujijat disitu tapi kenapa kok harus pakai manekung dulu sebelum itu harus pakai gembleng dulu sebelum itu agar supaya nantinya setelah manunggal jati di saat panjenengan laku suci itu panjenengan ahli disitu tidak belajar lagi gitu loh sudah ahli nah kalau laku suci nya tidak belajar karena sudah ahli yang tidak ada masalah tidak ada hambatan gampang wajar dan semuanya enak jadi di dalam laku suci panjenengan mendengar apapun melihat apapun mencium apapun biarkan biar karma yang melakukan panjenengan panjenengan tidak usah repot-repot mengotori mulut mengotori otak mengotori mata mengotori hidung mengotori telinga tidak perlu karena manekung atau gembleng hanya dapat dilakukan satu kali dalam seumur hidup jadi tidak perlu melakukan semua itu biarkan karma yang melakukan kamu seperti ini seperti ini tidak percaya saya kalau kamu itu seperti itu seperti itu seperti itu terima kasih biarkan saja nanti kan karma akan menceritakan nanti kan karma akan memberi bukti nah kepada yang tidak percaya kepada panjenengan kalau ada yang meragukan panjenengan cukup terima kasih tidak perlu di itu ini biarkan karma yang memberikan bukti kepada orang yang meragukan panjenengan tentang apapun cukup nikmati rasanya kelakuan diri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup selebihnya biar karma yang beraksi karena ini eranya karena ini zamannya jadi kita tidak capek tidak capek menghakimi tidak capek mengadili tidak capek mencari-cari kesalahan orang lain karena apa karena karma yang akan melakukan bukan kita juga bukan Tuhan tapi karma yang akan melakukan hukum sebab akibat hukum alam semesta yang akan melakukan nah dengan itu jangan mentang-mentang kitanya kitanya juga perlu hati-hati karena apa karena jika tidak hati-hati kita juga akan masuk ke dalam karma artinya mengalami hal yang yang sama yang sama terima kasih